What's up dan gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue sangat semangat banget temen-temen Sangat excited banget untuk menceritain pengalaman gue bersama Oli Samping Global Petro America X1 Karena di Oli ini gue sangat apa ya Jadi gue tuh ngerasain sensasi yang aneh temen-temen ketika gue pake Oli ini ya Pengalaman dan kesan pertama gue ya Itu di hari ketiga kurang lebih Karena itu sirkulasi maksimal dan paling ideal itu ada di hari ketiga ya Jadi yang gue rasain tuh gue kayak ngerasain akselerasi yang enak Tapi di RPM atas juga dia tetep stabil Ditambah di RPM tinggi dia juga apa ya Kayak ada jambakan tambahan temen-temen Jambakan setannya tuh keluar dua taknya tuh Gitu temen-temen Gimana ya gue ceritain ya Di bawah dia mirip Evalu Pro Di atas mirip kayak Gasoli Tapi ditambah satu bonus itu jambakannya tuh Gokil banget gue rasa Motor gue dua tak banget nih ya kan Gitu Itu kesan pertama gue ketika pake Global Petro America Dan gue gak segan-segan untuk nanti bakal mempersandingkan Mempertarungkan Membrantemkan Membandingkan Oli ini dengan Orange Racing Full Synthetic Jagoan gue temen-temen Apakah sebanding apakah enggak Nanti kita lihat di video yang berbeda Tapi kali ini gue pengen cerita tentang Global Petro America Dan gue ingetin jangan skip videonya Dan kita akan lanjut ke babak selanjutnya Dan kita lanjut ke spesifikasinya aja temen-temen Harganya Rp45.000 Volumenya Rp800.000 Sertifikasinya JASW FC dan APTC Material base-nya Synthetic Oil Warnanya Merah Bening Aromanya Strawberry Dan Viskositas dan Flashpointnya Ini sementara ini gue belum dapet informasi apa-apa temen-temen ya Untuk tes ketebalan asap dan karbon deposit Udah gue bahas di video terpisah men Jadi langsung aja kita lanjut ke topik selanjutnya ya Selanjutnya gue akan bahas performa oli ini ketika pemakaian harian Gue akan bagi variasi pemakaiannya menjadi dua model temen-temen Yang pertama gue pake oli ini dengan setelan standar Yang kedua gue pake oli ini dengan setelan basah Untuk setelan standar gue cuma ngikutin setelan oli samping gue Dan hasilnya Untuk jalan-jalan santai gak ada masalah sama sekali Untuk macet-macetan aman dan untuk ngebut juga enak banget Jadi kalau gue kasih nilai mungkin bisa dapet A lah Gak sampe A+, cuma ya A lah Karena semua kebutuhan gue semuanya udah terpenuhi Hanya dengan pake setelan standar doang Tarikan enak banget Respon mesin ringan, tenaga padat, suara adem, asap normal, wangi juga enak Keraknya juga tipis, pokoknya lebih dari cukup dah Tapi di setelan ini jambakan setannya gak begitu berasa men Tapi ya tetep bertenaga banget di RPM atasnya Dan untuk setelan kedua yaitu setelan basah Teknisnya gue pake oli ini dengan tambahan oli samping di tangki Dengan takaran kira-kira 3-5 ml per liter Dan hasilnya Mungkin oli ini adalah beberapa oli dengan kondisi dimana Ketika dia pake setelan basah Maka performanya naik menjadi jauh lebih enak Kalau cuma untuk harian Kayak misalnya jalan santai, macet-macetan Dan ngebut-ngebut biasa Gue rasa udah lebih dari cukup men Malah gue rasa kelebihan-kelebihannya tadi Jadi gak begitu bermanfaat gitu loh Tapi kalau dipake buat anak-anak muda Yang suka uber-uberan sama sepeda motor muda Kayak misalnya R15 gitu kan Lo suka panas kan Kalau denger dia pake kelompok racing kan Atau yang suka main di RPM tinggi Baru berasa banget manfaatnya Dan mungkin kalau bisa gue kasih nilai Dia ada di A+, ya Kalau untuk setelan basahnya Karena kebutuhan gue itu udah terpenuhi semua Dengan nilai lebih dari cukup Jauh lebih dari cukup Kayak misalnya tarikan jadi tambah Lebih enteng Respon mesin jadi jauh lebih ringan Napasnya berasa jadi lebih panjang Tenaganya juga lebih berisi Terutama di RPM tengah ke atas Itu mantep parah teman-teman Atas bawa enak Semuanya enak Dan jambakan setannya itu Baru keluar di RPM atas Dengan setelan basah teman-teman Ini dia yang harus kalian rasain teman-teman Tapi ada konsekuensinya nih Asapnya jadi sedikit lebih tebal Keraknya juga sedikit aja Lebih tebal Itu doang Tapi inget men Walaupun oli ini enak banget Untuk RPM tinggi Gue gak saranin untuk dipake Balapan teman-teman Karena memang Ya sejatinya oli ini cuma untuk oli harian teman-teman Ya walaupun enak banget ya Tapi inget lagi Ini cuma untuk oli harian ya Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya teman-teman Oli ini hanya dengan setelan standar aja Udah enak banget Kalau mau lebih enak lagi ya Tinggal campur aja Jadi tangki sedikit Udah Jadi lebih enak lagi Kemudian dia asapnya wangi Keraknya juga masih terbilang tipis Walaupun setelannya basah Ya kan Dan gue yakin Kalau kita konsisten pake setelan standar Gue yakin si keraknya bisa lebih tipis lagi teman-teman Kemudian dari tarikan bawah Tengah Atas Semuanya enak Apalagi kalau pake setelan basah ya Kayak gue bilang tadi Jambakan setannya jadi makin berasa banget teman-teman Dan yang paling penting harganya masih tergulung cukup sangat murah teman-teman Masih di bawah 45 ribu ya Dan untuk kekurangannya teman-teman Untuk kekurangannya ini gue rasa gak begitu banyak ya men Yang pertama dia jarang ada di bengkel Bahkan hampir belum gue temuin di bengkel sampai saat ini ya Jadi sementara ini mesti beli online teman-teman Yang kedua asapnya ini masih lumayan banyak teman-teman Untuk setelan basahnya ya Karena di beberapa oli samping lain Untuk setelan basah itu asapnya juga masih cukup tipis teman-teman Mungkin itu aja Kekurangan yang sampai saat ini gue ketahui teman-teman Nanti kalau ada yang lain Gue bakal tambahin di kolom deskripsi aja Dan kita lanjut ke perbandingan dengan beberapa oli samping Yang harganya sebanding ya teman-teman ya Yang pertama mungkin dengan Eneos ya teman-teman ya Kalau masalah tarikan sih udah jelas Enakan GPA X1 ini teman-teman Tapi masalah kerak dan asap gue rasa Masih menang Eneos teman-teman Yang kedua dengan meseran OB Kalau dengan oli legend ini gimana ya Bukan gue gak suka meseran OB ya Tapi kalau dibandingin point to point Rasanya GPA X1 ini punya lebih banyak nilai positif Daripada meseran OB nya teman-teman Kalau masalah tarikan pun Gue rasa masih enakan GPA X1 nya ini Yang ketiga dengan Repsol MXR2T Nah kalau dengan Repsol ini gue rasa gak sebanding banget ya teman-teman ya Karena Repsol ini Apa ya serba nanggung gitu loh Tarikannya juga biasa aja Tapi harganya mahal Kurang tepat sih gue rasa Dan kalau sama Idemitsu itu ya singkatnya Singkat aja nih ya Gue lebih suka GPA X1 nya sih Dan mungkin gitu aja men Kalau sama oli yang harganya dibawa ini Mungkin sementara ini yang bisa Diadu cuma sama total high performance 502T ya teman-teman ya Dan menurut gue juga masih lebih enak GPA X1 ini teman-teman Baik itu setelan standar Ataupun setelan basahnya Gitu boy Dan kesimpulannya Untuk harga 40 ribuan Gue dapet oli 800 ml Terus dia wangi Tenaganya enak atas bawah Keraknya bersih Menurut gue oli ini udah Paket hemat Dengan fitur super lengkap Teman-teman Dan kekurangan yang paling besar Menurut gue cuma satu teman-teman Sementara Baru tersedia di online shop Jadi mesti ada sedikit Penyesuaian lah Untuk beli oli ini Saran gue sih Kalau ada duit Mendingan ngetok aja Gitu teman-teman Mungkin ini salah satu penantang Juara bertahan kita Di channel ini teman-teman Yaitu Orange Racing Full Synthetic Dan ini mungkin Salah satu yang terbaik Di harga 100 ribuan ke bawah ya teman-teman ya Untuk sementara ini Gitu Mudah-mudahan nantinya Gue bisa ketemu dengan Oli-oli lain yang murah Dan juga dengan Kualitas kelas atas lagi teman-teman Jadi pilihan kita Para joki dua tak Bisa lebih banyak Dan bikin dua tak Lebih lestari nantinya Gitu Gimana menurut lo men? Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!